santri coli bayangkan apa sih beta pengalaman pertama coli itu ketika apa coli bayangkan bong rey yang ajakasunya kan gak sempurna ini emmanuel efek dalam memutuskan balik karena karena disuruh balik sama pemerintah indonesia oh oke, visanya habis ya enggak, apa, konflik konflik perang itu selamat pagi siang sore dan juga malam kembali bersama saya andrey fokogun di channel flawest podcast kenapa pak itu terbiasa, apa, industri industri beta tuh waktu ajak teo kesini belum ada belum ada apa belum ada tema cuma mau mau biar apa kayak kayak sound system bekerja oh betul kira abang sudah kayak mulai produktif kayak wah harus satu ada mak content satu hari wow tidak dong iya kan sekarang lagi musim kayak gitu-gitu bang oh say tapi beta ada tema teo jangan musim oh iya sial iya beta musuh-musuh nih gak aman oke jadi beta beta ema tuh ini teo SD nya dimana kita SD di Ambon di SD Alpha 2 Ambon eh sebelum itu tau dong teo anggota komunitas mana komunitas NMEG tidak dong tidak dong tidak dong tidak teman ini teo resiarum iya 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 teo nama lengkap siapa sih kita nama lengkap ade teo Abdul Goni oke lahir kita lahir di Palembang oh di Palembang kita lahir di Palembang Wongkito Wongkito sampai kita lahir di Palembang 2 bulan saja 2 bulan saja ya numpang layar doang sama numpang kuburin hari-hari iya iya kuburin hari-hari ini Palembang kalau makan enggak dong Palembang bang kita lahir di Palembang sempat 2 bulan terus ke balik ke Ambon lagi soalnya orang tua kan kerja di Ambon orang tua kerja di Ambon punya usaha atau kerja ikut kakak pas itu ikut kakak ikut keluarga tapi asli sukunya Teo orang Padang orang Padang orang Padang asli bokap bokap Padang bokap Padang oh iya berarti orang Padang orang Padang asli oke terus ke Ambon sampai kita di Ambon dari yang umur 2 bulan sampai besar sampai SD kelas 1 terus sempat pulang ke Ambon gara-gara yang konflik itu pulang ke Padang sorry balik ke Padang ingungsi lah ngungsi terus setelah itu 2002 pas eh 2002 2002 pas Piala Dunia Korea Jepang itu nah itu berarti ke Ambon lagi kenapa musim momennya Piala Dunia itu kan biasanya ada kayak memori yang ingat sekali gitu ketika itu gitu jadi momen momen gitu kan ya penandanya pas Korea Jepang kita datang itu pas itu kita pikir kalau pas orang apa Piala Dunia banyak orang menggadang makan warung padang berarti itu kelas 2002 2002 itu kelas mau naik kelas 3 mau naik kelas 3 kelas 3 SD oh mau naik kelas 3 SD SD di Alphata juga itu di Alphata sampai sampai kelas 6 SD di Alphata terus kelas 6 SD di Alphata itu habis itu tapi sebelum lulus benar ini saya lulus SD saya lulus cuman dapat ijasa ijasa karena saya yang tau ya pasti mungkin ada apa gitu berarti kurang paham pokoknya berarti punya orang tua yang urus itu pas mau Ebtanas lah kan dulu bahasanya Ebtanas sekarang Ebtanas 1 sekarang gak dulu pas Ebtanas 1 minggu lah sebelum Ebtanas kan berarti itu Bapak kan Laskar lah biasanya bekas Laskar bekas Laskar jahat ya bekas Laskar jahat Laskar jahat Ambon gitu apa yang tau-tau aja ya yang tau-tau saja lah terus soalnya biasanya kan Laskar kebanyakan pendatang memang pasti suka peribung peribung ini bagus bagus ini bagus gitu apa nyamun gitu saya ini beneritas nyamun terus terus terlasar gitu kan jadinya pas itu ada disuruh Mondok pesantren juga sambil sekolah sambil pesantren jadi di kemunceng kayak ada di PTN kemunceng sampai sampai mau lulus Ebtanas ini 2000 2004 2004 tanggut kan kita ingat memori-nya itu bang maaf ya itu kan pecah insiden bendera RMS itu soalnya maaf kalau 2004 2004 2004 2004 jadi jadi waktu itu memang musim ujian mau satu minggu ujian kalau SMA sudah agama waktu itu pas praktek agama ingat betta ingat sekali pas betta mau ambil nasi itu betta bilang per betta mama bang itu sucapai maksudnya sekolah enggak enggak betta mau pesantren gabung sama sekolah capek pagi pesantren kalau masuk siang sekolah siang kayak gitu lah apa gitu capek pengennya salah satu saja sekolah sekolah pesantren pesantren gitu internet tetap pilih pesantren karena saya suka kebebasan oke satu bulan saja habis itu langsung ikut pesantren di Jawa diajak sama ustadnya berarti tidak sampai lulus di Ambon ya SMA-nya SD-nya SD-nya sampai lulus di Ambon langsung pesantren lanjut di Jawa oke satu bulan oke langsung lanjut di Jawa tepatnya itu awal-awal masih di Kebumen kebumen kenapa masih nama pesantrennya nama pesantrennya itu Anwar Rusun nama pesantrennya oke sampai satu tahun satu tahun terus satu tahun terus pindah lagi ke Ngawi itu ke antren Asunah bentar untuk teman-teman yang kenapa kita jadi pengen tanya riwayatnya karena soalnya ini masih berhubungan sama tema yang kita pengen obrol oke siap terus lanjut ke Ngawi Ngawi pesantren lagi sampai setahun lagi setahun lagi setahun saja kok irit-irit setahun-setahun soalnya tuh gini bang oh iya betul apa sih alasannya pindah pesantren setahun terus setahun gitu betul punya orang tua enggak tega betul pesantren di sana karena ya tempatnya yang minim mungkin sebenarnya enak tempatnya kan di pelosok gitu jauh dari hirup-hirup perkotaan cuman fasilitasnya kayak aduh apalagi masih umur 11 tahun bukannya masih baru lulus SD sebagian besar korek sih kalau tidak salah sebagian besar pesantren memang pasti agak pelosok iya tapi kan kalau bisa pesantrennya jangan kayak ini kan baru kelas 11 tahun itu satu asrama dengan orang yang umur 23 gitu-gitu terus yang ada pengasuhnya gitu-gitu oke ngawi di kebumen terus ngawi satu tahun ngawi pindah lagi ke Jember ini yang mana Jember Jember Jawa Timur pindah lagi oke Jawa Timur itu langsung tetap di situ karena proper pesantrennya proper lah berapa tahun sampai berapa tahun nih sampai tingkatan 2005 iya sampai tingkatan lulus SMA oh SMA iya sampai SMA selesai berarti kan kebumen ngawi itu kan gak sampai lulus SMP gak sampai cuma 2 tahun saja terus lanjutinya sampai selesai sampai selesai SMA Jember Jember tiga-tiganya Jawa Tim kebumen sama kebumen Jawa Tengah ngawi Jawa Timur eh ngawi Jawa Timur Jember Jawa Timur oke sebelum lanjut untuk anak yang pertama kali pindah pesantren ke Jawa itu umur berapa itu 11 tahun 11 tahun ya kelas 5 SD kelas 6 kelas 6 SD untuk anak umuran gitu di Ambon dengan kebiasaan OC beta OC beta kan Jawa Tengah ya intonasi volume yang besar dan sebagian macam sempat soul culture seing sih bang soalnya di pesantren itu ada anak anak-anak Ambon yang pengungsian dari Laskar ini yang dibawa pesantren Laskar juga pada zaman itu memang kebanyakan di komunitas muslim banyak memang Laskar pesantren Laskar jadi mereka bahkan ada TK-nya yang sekarang malah menjadi sekolah lumayan di Kebencing dia punya yayasannya jadi sempat mengalami soul culture soalnya ketemu orang-orang Ambon juga bukan karena tertolong dengan tampang yang kayak gini enggak 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 ketemu sama teman-teman Ambon juga jadi enggak terus sempat sempat tanda kutip dibully karena anak-anak dicap anakmu sih Seng 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 soalnya ketika itu bisa datang dengan orang tua oke enggak bukan pungutan di bawah askar di bawah ke ini enggak kita datang sama orang tua oke berarti di dalam pesantren buli-buli masalah anak korban kerusuan Seng 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 pernah soalnya kita alami oh gitu jadi kita kan sempat ke Makassar terus ke Papua nah kita sempat di secara culture dibully secara status juga dibully eh apa dibilang eh si Bita si Bita ale ale begitu-begitu dibully apa bahasanya oh dibully tapi mereka kan bukan orang perusahaan maksudnya yang ngebully ini bukan orang Ambon bukan orang di sana oh orang sananya terus pas ya karena mereka tahu Ambon kerusuan mereka jaga bilang ya pengusih pengusih kita pernah mengalami dan itu bukan itu sekolah umum dan statusnya sekolah umum sekarang nasib mereka yang bilang abang itu gimana Seng karena waktu itu Bita agak mudah bergaul ya kita cari yang paling nakal langsung cara bertahan hidup aman oke terus sampai tingkatan SMA di Jember di Jember selesainya di Jember boleh tahu nama pesantrenya apa Asalafi terus setelah itu selesai pada tahun tahun itu 2012 2012 eh gak selesai kalau pesantrenya selesai tahun 2012 terus masih mengabdi gitu masih mondok ya tapi mengabdi ya memang ada kebanyakan di pesantren memang begitu ada yang kayak gitu yang lanjutin ya lanjutin apa istilahnya tapi biasanya bantu-bantu pesantren bantu-bantu dan sebagainya terus setelah dari situ dari situ terus sempat pulang sempat pulang ke Ambon terus nganggur yang ngajar-ngajar sedikit di Ambon gitu kan tapi kayak gak betah gitu gak betah karena yaudah pengen pengen dia tawarin apa pesantren di luar negeri gitu lanjutin ya nanti selesai lanjutin pesantren di luar negeri jadi itu semacam beasiswa atau gimana enggak tawaran soalnya kan temen-temennya dari pesantren yang di Jember ini rata-rata emang sudah pada sebagian ada yang kesana lanjutin lanjutin lah kayak kuliah gitu tahan disitu kalau bahas tentang tingkatan SMP sampai SMA yang Theo lewati di pesantren ini sebenarnya yang Beto pengen bahas karena Beto ya melewati umur-umur segitu di sekolah umum ada pun kesamaan cuma karena sering pindah-pindah kota tapi kan tentu beda maksudnya pergaulannya banyak lah banyak perbedaannya itu yang Beto pingin ngulik karena jujur Beto tuh dari dulu pingin banget nyantren cuma pada saat itu banyak apa banyak pertimbangan juga dari orang tua yang akhirnya kita masuk ke kolom umum terus kan nakalnya katakan orang umum mainstream lah template lah akhirnya anak pesantren ngapain abang jangan meramehkan anak pesantren anak pesantren kebetulan ini tergabung dengan santri-santri undergroundnya gitu lah bahasanya gitu soalnya tuh kayak kan seharusnya di pesantren itu kayak HP majalah-majalah itu kan harusnya di blog nggak boleh masuk tapi kita bisa punya lewat lewat ada kayak mungkin ada yang siar lewat sebentar dulu tuh karena pondoknya lagi tahap dibangun juga awal-awal jadi tuh masih ada tukang-tukang yang kerja dari situ tuh jadi kita nitip lewat di tukang situ tukangnya bebas kalau masuk keluar kita nitip nakrapin diri sama tukangnya ngasih teh apa gimana kesahirannya ngapain siapanya kita kita buah belajar dari subuh udah belajar bangun 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 tuh jam 4 jam 4 jam 4 tuh sudah dibangunin sama pengasuhnya dibangunin sebelum subuh lah itu masih harus tahajud sholat dua rokat sebelum subuh gitu lah terus apa hafalan Al-Quran terus sholat subuh habis sholat subuh itu langsung ngulangin hafalan Al-Quran biar nggak yang sudah dihafal jam-jam segitu jam-jam bagus bagus lah sampai jam 6 jam 6 langsung ada mungkin kalau ada yang pelajaran ada yang pelajaran kalau nggak ada baru itu langsung MCK apa itu mandi cuci kaki terus nah itu persiapan lah makan MCK apa-apa sampe jam 8 baru masuk ke pelajaran pertama oke pelajaran saya sampai zuhur sampai zuhur sampai zuhur setengah satuan nggak sana zuhur jam 12 jam 12 setengah 12 mungkin sudah selesai persiapan zuhur oke persiapan zuhur persiapan zuhur makan siang dong? nggak makan siang setelah zuhur setelah zuhur makan siang apa habis zuhur makan siang habis makan siang persiapan tidur siang itu kan karena masih kelasnya itu waktu di situ kelas Tafid ya jadi masih ada kewajiban tidur siang oke gitu-gitu kewajiban tidur siang kalau yang sudah kayak SMA-nya atau idadinya itu mungkin abis zuhur itu ada pelajaran khusus dari kepala sekolah ada pelajaran umum nggak sih? ada pelajaran umum pelajaran umum ada terus? habis itu dari siang sampai asar asar bangun lanjut kalau yang pagi itu kan ngulangin hafalan kalau asar itu setorah hafalan setorah hafalan baru setorah hafalan baru sampai jam setengah 5 jam 5 habis itu baru istirahat istirahat mungkin ada main bola-main bola olahraga-olahraga aktivitas boleh main maghrib oke maghrib pelajaran umum kalau pelajaran wajib yang harus diikuti semua santri yang ngajar soalnya kan ini apa namanya kepala sekolahnya wajib habis itu isya sampai isya isya habis isya makan malam makan malam baru tidur 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 harus jam berapa sih? jam 9 jam 9 rajib jam 9 itu kalau takhid ada yang periksa ada 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 pengasuhnya oke ada pengasuhnya terus sampai subuh tadi sampai subuh lagi muter gitu terus setiap hari oke sekarang kalau santri tuh bolosnya gimana sih? bolos seantri gak ada bolos bang paling sakit gitu doang izin sakit atau izin macam-macam lah sakit paling sering tuh sakit malas banget untuk ngikutin gak bisa gak bisa bang gak bisa bolos serius gak bisa bolos gak bisa bolos ya mungkin kalau pas masih kelasnya Tafid gak bisa bolos gak bisa SMP lah itu gak bisa bolos sama sekali gak bisa bolos kalau sakit itu sakit pun emang harus yang musrifnya itu dipegang oh panas beneran 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 dicek beneran kan kita ada UKS-nya juga gitu apa? UKS kepanjangan apa? waduh apa ya? penerbit kesehatan santri oh iya sekolah lah santri boleh lah terus apa iya betul terus dia kan gak bisa bolos susah sekali iya gak bisa bolos jam-jam paling males jam-jam waktu apa sih subuh lah bang apalagi jam paling males itu subuh sudah kita tuh bukan orang yang rajin bangun subuh itu enggak bang kayak ih sandri-sandri apa namanya semangat banget mereka bangun enggak 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 semangat itu pintutan kalau enggak itu udah disiram air sampai jadi kebiasaan iya sampai terbiasa sampai kalau enggak bangun jam segitu itu kayak aneh aja gitu sampai ada salah satu pengasuh tuh sampai udah nyiapin kayak semprotan buat nyiram-nyiram ranjang-ranjang orang-orang yang belum bangun salot subuh sampai tidur ya gitu-gitulah kejadian-kejadian aneh kayak gitu iya sih saya dulu kan waktu masih kecil kan sering dibangunin salot subuh dan semacam-macam pasti paling betul tuh kayak ambil air wudu sambil ngantuk-ngantuk iya iya kan apalagi kan dimangunin ya bukan pas subuh kan iya sebelum subuh sebelum subuh kan aduh sebelum subuh tak musrifnya tuh emang musrifnya sebenarnya tuh mereka tuh bisa bangunin karena mungkin mereka jaga malam juga ya ada sip jaga malamnya jadi sekalian bangunin gitu itu ngantri di kamar mandi tuh lamanya bukan karena buang air besar atau kecilnya yang tidurnya di situ lanjut tidur ada yang sampai lanjut tidur di situ gitu ada gak yang kayak sampai gak kuat apa tahan ngantuk alasan ke kamar mandi tidur di kamar mandi iya habis subuh ya misalnya kan kita lagi setelah hapalan-hapalan bagaimana izin sama ininya sama ustadnya mau izin ke kamar mandi sama mau tidur ini kok gak balik-balik gitu ustadnya cek ustadnya kalau ustadnya gak langsung cek paling nanti selesai satu teman apa selesai satu santrinya cek itu dia di kamar mandi kok lama banget terus santrinya juga tidur ustadnya kayaknya tahu ini santri-santri yang manut sama santri yang yang bisa diatur tahu dia apa terus serunya serunya lewati masa boleh dikatakan itu kan hampir seluruh masa remaja dihabiskan di santrin ya betul gak enaknya serunya serunya itu temannya banyak bang ya teman dari manapun ada teman dari manapun ada persaudaranya iya dengan cerita yang macam-macam terus juga mungkin gini mungkin kalau di orang umum itu biasa tapi kalau di kita kayak keren banget gitu kita butuh hal yang kayak gitu contoh ada salah satu dari santri pulang terus dia nonton film lah atau mungkin dia update tentang pergaulan yang gaul ketika itu atau anime nanti dia pulang dari dia ke cerita terus kalian ngumpul ngumpul ceritain film apa nih tau film ini gak ini filmnya diceritain runut sama dia bahkan kita ada sudah teman bang kita yakin kalau dia kalau dia besar kalau dia kayak pendidikan dia di sutradara dia bisa nyiptain satu film dari otaknya dia sendiri dia imajinatif terus nge-review-nya nge-narasiinnya bagus juga bagus banget bang bagus banget ini orang yang sadis cek terakhir dia jadi apa jadi abang jolan-jolan biasa sih biasa anak lima ya Allah eh bagus loh ya bagus lah bagus lah ada yang bisa ada yang mungkin dia ga bisa nyebutin dia nulis dia bikin komik sendiri di buku berarti niatnya memang besar sekali iya makanya banyak talenta-talenta terkenal dunia begitu dia tuh effort banget cuma untuk mau sampein ke kamu dia sampe segitunya dia jelasin orangnya kayak gini nanti sama orangnya digambar dibikin komik terus kita pinjem bukunya tuh buku biasa diopor-opor buat baca komiknya dia eh sorry pondoknya misah cewek cewek cowok misah beda bangunan eh bukan beda bangunan ya celahnya beda pondok kah masih satu kompleks cuma ada tembok seng gitu panjang itu beda oh tembok seng panjang kayak pro ya oke sekarang udah tembok beton soalnya pas itu lagi ga ada uang aja berjaga terus terus ya oke nah terus kapan kesempatan bisa liat santri cewek santri cewek ya kalau beda pribadi itu ga ada beda semperna bukan semperna pernah sih cuma ga sengaja ga sengaja kayak kita itu pun beda ngeliatnya tuh bukan pas beda masih di tahvid sudah SMA gitu wow jadi ada kayak apa namanya petugas buat kalau misalnya di pesantren ada lampu mati listrik rusak atau ada perbaikan perbaikan apa itu kita yang disuruh perbaiki oke gitu lah ya termasuk juga di tempatnya yang perempuan kasih beta fun fact atau undercovernya mondok yang beta seng tau dong apa ya mungkin di dalam situ ada kumpulan freemester beta pengen bilang ini cuman takut sebenernya jadinya ntar pada oh ga 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 usah itu nanti yang seru-seru aja oh iya betul santri coli bayangkan apa sih beta pengalaman pertama coli itu ketika SMA itu ketika beta mulai bisa baca iya karena interaksi sama lawan jenis kan jarang jarang ga pernah masih masa pure-nya tuh lama dong itu pun beta pengalaman coli itu gara-gara temen ngomong dia kalau dia itu coli karena dia teman cerita kalau dia coli iya serius bang anjing lucu lagi beta tuh sampai SMA tuh ga tau kalau ternyata ada kegiatan yang namanya itu coli belum tau ga tau sama sekali cuma paling cuma konak tapi seng iya seng sampai segitunya engga paling nimpi basah yang itu-gitu jadi pertama coli itu paling pas SMA itu pun ketika sudah mulai baca majalah itu kan ada majalah-majalah itu lah Liberti HP majalah HP kan dulu lagi musim majalah-majalah HP komik segitu-gitu pas bola majalah-bola itu kan banyak apa coli bayangkan bong Ray yang ajak kasutnya kan ga semua emmanuel efak dalam engga engga kan di majalah itu kan ada tenis biasa atlet tenis pacar-pacarnya sepak bola sepak bola sepak bola begitu iya memang tapi bagus loh mesti dalam arti mesti itu yang minta bilang kayak masa pure-nya tuh agak lama karena minta juga sendiri minta menyesal sih minta kenapa sebebas itu sebinit hati-hati datang tuh kayak saya yang tahu tentang apa yang terjadi di dunia luar apa pergaula kecuali ya kalau ada teman yang keluar ya cerita ke dalam kayak itu itu waktu mondok sering balik enggak sih setahun sekali oh setahun sekali setahun sekali yang pasti balik juga sih setahun sekali kadang lebih suka betah tapi sempat balik-balik ke Ambon iya pasti balik-balik ke Ambon waktu itu rumah di Kece rumah di Kebun Cengke oke waktu sempat-sempat balik itu masih bisa bergaul enggak sih sama gimana seumuran jujur aja nih kita pingin pastiin seumuran dengan anak-anak pondok juga yang pulang kan kita kan di kompleks Laskar kompleks Laskar itu dia sama-sama anak-anak pondokan yang baru pulang dari pondok juga terus sharing sempatnya mondok gimana iya gimana terus jago gitu kamu sih gitu lah apalagi enggak terjadi juga yakin malam baru taruh nakal gitu loh kayak masih house pengakuan iya gitu ngapain kita pernah sama aku ngakunya pukul ustad terus apa sebelum pulang minta nomornya akhwat ini belum relate pada masa itu di Teo iya terus oke terus ada sih ada pertama kali nonton bokep itu kapan berita pertama kali nonton bokep itu pulang SMA juga itu pun pas pulang di warnet di warnet jadi ada salah satu temen yang dia mondok di pondok yang agak yang agak lost gitu lah maksudnya enggak terlalu ketat punya pondok pesantren jadi dia sering ke warnet terus mungkin di kotori sama orang-orang di warnet di kotori terus dia pulang dia kotori saya dengan itu jadilah kita kotor bersama itu baru pertama kali kita tau istilah hentai lebih anjing di kotak masih teo coli gara-gara denger ceritain iya betul bang serius itu oke terus kayak katong sama temen tuh katong biasa kagum anjing dia datang sama motor satria anjing dia datang sama kawasaki sama kristin yang mungkin dong kayak teo dong anjing sarungnya merek iya iya bang bang abang baru tau skena baju-baju mahal sekarang bukan abang kita juga ada skena baju-baju poko mahal sama sarung mahal itu juga ada ada crazy rich santri apa ada belum tau kan kalau sarung atlas atau sarung tangga itu ada yang premium ada yang apa dewasa baru beto tau dewasa baru beto ya khusus jaman itu ya pasti sing tau lah songket kayak gitu-gitu yang berdirian emas bahannya tuh halus banget sampai ada temen santri yang dia kan tinggal di pakolongan pakolongan kan kota gitu-gitulah bajunya kain-kain bagus tekstil saya pesan kayak gitu buat baju lebaran itu harganya bang mahal-mahal iya lebih mahal dari baju biasa habis-habisnya orang santri kayak gitu bang kayak ciputi dari madinah tentu belum ada konten berapa harga 100 ribu gila mahal iya sih anjing tadi padahal kita bercanda loh iya terjadi sarung wadimol iya yang premium terus peci dari madinah yang sejadah iya sejadah betul iya terus apa sekarang orang bilangnya apa kavie itu yang sorban-sorban iya sorban juga gitu-gitu iya iya minyak uang betul udah dewasa baru betul relate sama hal-hal itu apa kakek ayah dibeliin sarung kayak gitu terus baru baru bawa nilainya di skena tertentu itu tinggi banget seteratannya tinggi nyucinya juga gak boleh sembarang iya nyucinya gak boleh sembarang gak boleh dijemur langsung di bawah matahari iya betul kita tuh baru nge setelah dewasa itu parfum apa itu malaikat subuh apa itu musik putih aja ras suatu terus berarti mas ramahnya dihabiskan di Mondok Mondok pesanren terus sempat ngabdi ngabdi berapa lama ngabdi setahun setahun sebelum ke Yaman setahun terus punya info nyaman 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 itu penghinapan penginapan esek-esek di belakang cotoh anda oke skip lanjut lanjut dari temen-temen di jember itu juga di pesanren itu mereka sebagian sudah ada yang kesana oke tapi proses seleksinya itu gimana nah ada seleksi sih yang penting misalnya nih kita ngasih kabar ke pendok pesanren kalau kita mau keaman misalnya kalau nanti mereka kayak ngumpulin gitu orang-orang yang mau keaman nanti perginya bareng-bareng ada uang SPP gak sih disana ada ada 350 350 per bulan SMA juga SMA agak rendah soalnya fasilitasnya kan dia mulai agak bebas gak ada snack kalau pas SMA itu masih ada snack terus kalau di SMA itu sudah ada piket masak itu jadi sudah agak mulai nurun 200 tapi tetap akses HP dikurang belum akses HP kalau di itu masih seminggu sekali itu pun punya pengasuhnya itu SMP kalau SMA itu gak bisa seminggu sekali tapi ada underground yang punya HP sembunyi soalnya sudah agak bebas oke gak seketat yang waktu SMP SMP sebentar coba teo cek cek satu dua masuk masuk bang oke terus diajukan ke pesantren terus pesantren gak seleksi di pesantren dari jembernya jembernya gak ada yang mau aja yang punya duit terus ada bisa bayar tiket nyetornya berapa masih ingat gak nyetornya pas itu kita bayar beli paspor sama visa visa jangan beli dong ngurus paspor ngurus paspor saya gak suka pemerintah kan keluar uang juga ngurus paspor terus ngurus visa pelajar ya itu visa pelajar kalaunya disana masuk di daftar universitas tapi bukan universitas pesantren disitu universitas umum yang diaman oke malahan bagus kayaknya bagus masuknya waktu universitasnya umum kayaknya lebih bagus agak nyebrang biar iya tapi yang universitas umum cuma buat kebutuhan visa doang kita datang ke kampus yang umumnya itu paling sebulan sekali untuk check-in doang terus ke yaman berapa lama di yaman yaman satu setengah tahun sorry gak balik sama sekali pokoknya sampai selesai tuh gak gak selesai gak selesai satu setengah tahun harusnya berapa tahun sih gak ada harus-harusnya bang wah pokoknya semampunya dia kita punya IPAR itu sampai 7 tahun itu nanti lulusnya dapet ijasa atau apa sih enggak gak ada ijasa itu cuman kayak halak bahasanya itu kayak halakoh kayak majelis kumpulan majelis ada sheikh-sheikh yang si pelajaran kita masuk-masuk disini karena Betta pernah dulu ya ingin banget ke Al-Azhar terus sempat pelajari kurikulumnya ternyata interaksi ketemu di kelasnya itu dikit banget lebih banyak halakoh halakoh di luar iya apa kitab terus bahas iya jadi satu masjid biasanya ada banyak sheikh yang duduk kita masuk mau pelajaran apa disini masuk gitu nah terus tapi orang kalau denger kayak gini kan kebanyakan kepikirannya wah enak ya enggak enggak karena emang harus belajar belajar memang metodenya santai tapi gak sesantai apalagi kan dia memang pakai bahasa Arab jadi gak semua gak semua hal kita paham gitu sepaham sepahaman aja makanya biasanya mereka ngerekam jadi di kamar baru diulangi lagi Teo percakapan standar kalau di Arab Arab Yaman tuh gimana sih biasan bahasa Arab ada sih bahasa Arab umum bahasa Arab yang dipakai biasanya ya bahasa Arab biasa anak antum naam Arab sama masih sama tapi Mesir enggak kan Mesir kayak gini ada bahasa khusus yang cuman pergaulan di Yaman saja makanya ada kan makanya itu tuh agak penasaran sih karena bahkan kayak kalau diperhatikan beberapa ulama kayak dari masing-masing negara Arab tuh kalau disini bilangnya apa kayak dialek gitu kayak agak beda gitu iya kan kalau di Yaman tuh mungkin karena orangnya lebih suka simple jadi biasanya ada satu misalnya satu kalimat sama mereka dijadiin satu biar gampang gitu kayak S S itu kan aslinya Ayu Syaiin jadinya disingkat S artinya kenapa gitu itu doang oh berarti sama kalau bahasa Inggris tuh di Australia Australia itu suka digabung terus karena dilakukan terus menerus jadi deh kayak bahasa setempat simple terus kesusahan di Yaman maksudnya kesulitan apa sih kan ini kalau di Indo iya bahasa Arab tapi kan ada bahasa Indonesianya dan sebagian macam di Yaman kesusahan apa sih Yaman tuh full susah full susah udah negara setengah tuh udah di negara orang di Yaman tuh bang uang banyak gak tau mau ngapain asli ya karena karena yang pertama adat istiadat sana beda sama kita makanannya juga beda terus maksudnya hiburannya hiburannya juga sedikit oke hiburan di Yaman apa sih dan beda beda tuh warnet doang sama Neman film di warnet karena pengajar yang kalau teman-teman ikuti tiktok yang dia sering dia kan dari SMP apa sampai kuliah sampai 2 di Mesir di Al-Azhar jadi dia sering daily vlog disini tuh asli loh apa masih kayak Indonesia 70-an lebih parah lagi mungkin Mesir itu masih agak bagus bang soalnya bukan negara konflik jaman negara konflik konflik terus gitu itu gak ada sinyal masih 3G kalau gak salah apa landscape-nya disana tuh kayak bangunan tuh serba warna kayak warna pasir asli ya iya dari batu iya bener dari batu wow awal dateng excited dong beta tahunnya ketika ke yaman itu yaman tuh kayak Dubai katar gitu kan wah pasti meriah sekali nih pasti begitu sampai masih disana sana kan masih perkotaan iya masih di perkotaan ini paling kota lama lah maksudnya kota lama tuh kayak masih banyak apa kota tua kota tua bangunan-bangunan zaman dulu masih ada kok semakin jauh kayak gini semua malah makin merosot makin masuk makin merosot yaudahlah gitu yang paling enak di yaman apa yang paling enak di yaman pasti ada dong yang sekarang waktu Teo udah di kehidupan lu yang paling enak di yaman bisa mengakui kalau saya pernah keluar negeri itu aja jarang banget orang ke timur tengah selain kalau naik kaji sama umroh iya gak ada yang enak disana gak enak kalau mau nyari kehiburan di yaman kehidupan umum murni kalau kesana mau belajar gitu lah padahal kita bebas loh mau ngapain aja kesana tapi tetap gak ada pilihannya iya gak ada pilihannya mall gak ada mall ada tapi jauh ibu kota itu cuma ibu kota cuma satu itu doang bukota yaman apa sih ada dua yaman utara sama yaman selatan yaman kan mereka pisah yaman 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 utara pernah di yaman selatan juga yaman utara itu di son A son A itu yang bagian si A-si A-nya yang sekarang sudah dikuasai si A suka enggak kan kita bilang dikuasai si A bukan gak suka si A si A enggak beta umum terus di bagian Aden-nya yang di yaman selatan itu bagian ibu kota-nya Aden itu mereka lebih berpendidikan katanya katanya orang sana yang yaman yaman selatan soalnya disana ada universitas ada lebih kota lah mereka lebih modern modern sorry ini agak keluar konteks yang Toiv itu dimana Toiv itu di yaman utara yaman utara kan yaman utara ya Allah kalau kita kalau kita agak lurus ya pingin banget ke sana iya pingin banget kalau sudah meninggal ya siapa-apa kan aman terus oke disana satu tahun setengah setengah so culture apa makanan kek makanan makanan itu mungkin emang pernah ngeliat tiktok-tiktok orang-orang timur tengah itu ya makannya serba daging daging terus apa enggak berbumbu enggak bukan saja enggak ada garam bicin atau itu-itunya bawang-bawang masih ada cabai-cabai cuman hambar hambar nasi apa roti 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 paling sering itu roti yang kering ragi seng jadi naik roti yang agak apa seng busa gitu iya jadi dibakar di perhatian ditempel-tempelin di tungku-tungku itu makan siang baru nasi itu pun nasi kapisan iya apa kayak briyani-briyani gitu terus apa dia kayak perah ya kering enggak 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 eh daging juga tergantung tergantung kadang campur kacang merah iya campur kacang merah kadang daging kadang sayur 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 kayak salad-salad enggak labu bener-bener labu itu makanan umum lah makanan nasinya tuh udah berasa emang soalnya oh iya enggak enggak tawar rasa nasi itu enggak dia udah ada rasa-rasa bawang gitu ada rasa-rasa apa kulaga terus kan sering kayak dikasih-kasih apa olive oil gitu jatuh-jatuh ya minyak-minyak gitu lah ya emang agak berasa iya ikan-ikanan ikan itu beta pas di bagian pas beta ada cuman di bagian nyaman yang kesukir yang iya 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 aduh mungkin untuk khosnya yang menarik tapi beta iqo ir bangsa serius saya yang mungkin pingin pesiar kayak jalan-jalan aja disana terus orang umum begitu sampai luar negeri laki-laki ya kebanyakan pasti mikirnya nakal sempat enggak sih mikir kayak nyari cewek apa gitu serius karena kalau disana itu kalau patahnya ya patahnya ya kalau orang gak tau beta tuh pernah dengar cerita orang asing terus jalan berdua sama cewek disana satu suku itu bakal ditempak sama sukunya kalau ketahuan gengsi sukunya masih ini sekali ya iya tembak wow iya memang perempuan apa laki-lakinya kok sering ngegodain cewek-cewek cewek-cewek ini cewek-cewek pendatang-pendatang itu iya cewek asing cedak-cadar gitu iya tapi masih digodain kayak wajib cedak-cedak wajib cadar enggak disana kalau di utara wajib cadar oke kalau di selatan enggak yang penting di luar iya tapi enggak wajib cadar kan enggak wajib cadar oke iya tadi su bilang tapi betul kita tuh kadang-kadang suka nonton mungkin karena apa ya banyak dengerin sirah jadi kayak imajinasinya terus sekarang kan sudah banyak orang daily-daili vlog dan apa sebagian macam jadi jadi kebayang lah waktu Theo cerita masih masih ada di kepala ah Theo satu satu tahun setengah disana memutuskan balik karena karena disuruh balik sama pemerintah Indonesia oh oke visanya habis ya enggak apa konflik konflik perang itu Theo balik tuh pas konflik jadi ketika apa kita punya apa namanya ambasador embasi iya apa duta iya kedutaan 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 Indonesia tuh sampai di kena bom di rudal oh iya iya nah buang pedutaan Indonesia yang di Yaman tuh sampaikan kena imbasnya dari pemerangan itu kantornya tuh sampai hancur tapi awal-awal Theo masih masih sempat disana enggak konflik sempat konflik masih sempat iya iya cuma enggak sampai sebesar iya iya tapi awal-awal awal-awal masih tetap ada konflik disana tuh konflik terus iya iya memang udah lama konflik lamanya kan iya cuma pas itu mungkin pas lagi besar-besar lagi parah-parahnya isu biasa konflik disana apa namanya ya arah itu kan ego-nya besar-besar ya iya iya jadi ya begitu apa perang saudara iya suku tuh emang iya oke suku terbesar disana masih ingat enggak suku terbesar iya 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 tapi itu kan organisasi kan iya iya kayak disini partai lah iya iya dia perang sama sama pemerintah iya sama pemerintah terus konflik sorry nanya kalau boleh tau awal-awal misalnya bukan awal konflik waktu Theo disana terus konfliknya disana tuh kayak gimana sih konfliknya yang pas Theo disana aja iya pas ya tembak-tembak menembak tapi karena mungkin sudah terbiasa disana ya jadi kayak paling kalau ada konflik di sebuah gang atau di sebuah tempat gitu nanti sama orang-orang situ itu disuruh jangan lewat sini oh iya terlewat sana aja harus mulai konflik wah amun banget jadi mungkin bisa jadi gara-gara itu ya betul ya kan biasa aja ini kayak di amun ah ini kayak di amun sepertinya saya pernah saya pernah lihat kayak gini jauh saja terus satu tahun setengah konflik terus balik cuma gratis loh wah karena itu disuruh sama keadaan darurat jadi dipersiapkan sama pemerintah publik Indonesia tahun berapa itu itu 2016 2015-an lah berarti belum lama Teo Diaman ya 2015-an 2015-an itu beta masih kerja di bandara 2015-an terus baliknya langsung ke amun atau enggak baliknya saya beta balik lagi ke pondok sebelumnya di Jember habis lagi bantu-bantu bantu-bantu terus habis itu ngajar sempat ngajar disuruh ngajar di Semarang kan temen-temen dari pesantren itu dia di Semarang itu punya punya madrasah oke bantulah bantu sorry kita balik lagi kan balik ke Yaman itu itu kan konsepnya itu halokoh majelis terus belajar-belajar sekian banyak Teo lewati tahun remaja bisin sambil nyantri dan sebagian macam apa sih pelajaran favorit apalagi waktu di Yaman yang senang gitu yang senang ya dia suka pelajaran akidah akidah kita memang pas itu kita suka kita spesialis akidah sama sirah oke jadi kita paling senang yang Teo paling akidah sama sirah itu belajar tentang apa sih tentang ketuhanan lah tentang ketuhanan kalau sirah itu tentang itu tentang sejarah oke sejarah sejarah nabi sejarah nabi para nabi lah sejarah nabi kalau akidah itu ya tentang ketuhanan sorry sirah itu kan kita akan belajar sejarah dan sebagai macam yang dimana disitu juga kita bakal tau kayak tentang tentang apa sanat-sanatnya hadis gak sih iya sanat-sanatnya hadis juga diajar tapi cuman gak gak spesifik spesifik banget sih kan ada ada jurusan khusus untuk belajar itu kan kita belajar yang memang sudah sohi aja iya iya sudah sohi saja kan sudah ada tuh yang sohi iya dan kitabnya tuh emang kayak lengkap gitu iya runut-runut iya maklum apa pernah tertarik iya tau-tau saja iya terus akidah tuh tentang ke dalam iya hal-hal yang memperkuat kita tentang ketuhanan lah dan kenapa kita pilih sirah sama akidah soalnya kalau sirah itu kan yang paling gampang soalnya kan sejarah iya kita tertarik paling gampang sih maksudnya kayak enak aja iya belajarnya enak gitu enak terus kalau akidah kenal-benak karena gak banyak perdebatan oke kayak ilmu pasti gitu ilmu pasti yaudah satu aja kalau fikir kan masih ada hilaf perdebatan bisa gini dan itu main di abu-abu sput iya susah mikirnya oke maaf untuk teman-teman yang apa ya yang mungkin gak se-frequency bukan berarti beta se-frequency juga cuma pingin ngulik aja terus oke karena apalagi teman-teman organisasi beta yang sebutin apa itu kan sering malahan konsep ketuhanan di Indonesia justru bahan yang selalu direbatin perhatiin sehingga iya kan bahkan itu tuh dijadikan kayak materi apa untuk basic untuk mempertanyakan apa bla 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 tapi kenapa sih itu jadi beda maksudnya waktu kesana terus belajar hal ini tuh hal yang pasti dan konsepnya kita belajar untuk memperkuat dan sebagain macam tapi disini tuh kayak selalu di area yang akhida tuh didebatin ini menurut pendapatnya wajah iya kalau menurut pendapat beta saja ya semuanya tuh beta paham tentang orang-orang yang pengen memperdebatkan yang kayak gitu mereka pasti pengennya tuh mereka tuh pengen mendapatkan diri ke Tuhan dengan sebaik mungkin amin pengennya tuh kayak gitu amin mungkin tapi tata caranya saja yang kadang mereka bilang ini bagus kok ini apa namanya baik kok pasti lebih dekat dengan Tuhan dengan cara seperti ini kok tapi mungkin salah mungkin mungkin salah ini kan untuk pendapatan personal ya iya karena kita punya teman karena karena dia itu punya background organisasi semua orang diajak debat tentang ketuhanan maksud kayak apa sih kadang beta risih cuma karena seperti teo tau beta tuh suka dengerin pendapat orang jadi beta dengerin aja pokoknya beta tuh kalau beta bang kalau ada orang yang berdebat tentang ketuhanan beta cuman husnuzon ke dia kalau dia tuh masa mencari iya masa mencari yang pertama yang kedua dia cuman pengen dia tuh beribadah kepada Tuhan dengan sebaik mungkin menurut dia saja oke ya walaupun mungkin ada terserahnya yang keliru ya sudah lah gitu taunya dia itu kasih beta entah itu pelajaran entah beta kutipan entah itu hal yang pernah teo belajar tentang akidah dong serius beta pengen tanya entah itu penggalan atau entah itu yang karena ya mereka tahu iman itu kadang faktuatif ya tapi beta tahu bahwa hal yang beta anud itu pasti gitu istilahnya yang menarik yang selama teo pas begitu teo dengar atau waktu lagi majelis dengar wah nanti kayak gini ya apa ya kalau benarnya kalau tentang akidah itu tuh gak jauh-jauh dari rukun islam rukun islam dan rukun islam rukun islam itu kan tingkatan tingkatan agama kan itu yang pertama islam kedua iman tiga ihsan 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 kan paling tinggi tuh itu kalau rukun iman itu kan rukun islam kan lima rukun iman itu ada enam rukun ihsan kan cuma satu kenapa itu yang paling tinggi karena dia kayak yang paling makrifat lah jadi kalau rukun kalau setau beta aduh bahasa itu juga disebut lagi terus dan setau beta rukun ihsan rukun ihsan itu yang tidak pelajari yaitu ihsan itu adalah engkau beribadah kepada Allah saya karenakan engkau melihatnya tapi jika engkau tidak melihatnya maka sesungguhnya dia melihatmu gitu sampai ke tahap itu oke itu bagus liat kalau menurut beta menurut beta yang beta pelajari tentang makna dan definisi ihsan itu kayak gini beribadah kepada Allah saya karenakan engkau melihatnya tapi kalau misalnya kau tidak melihatnya maka percala dia sedang melihatnya aduh bagus terus terus oke beta lompat ke bagian sirahnya halal tadi dia punya gambaran besar katanya saya bahas tentang sirah dan sebagian macam tapi hal yang tentang sirah khususnya yang Theo rasa kalau Theo enggak ke Yaman Theo enggak bakal tahu itu apa tentang enggak bakal tahu beta tuh enggak bakal tahu kalau ternyata inti dari bangsa Arab itu dari Yaman itu baru tahu pasti Yaman oke orang Arab itu rata-rata ya orang dari Yaman negeri ibu iya negeri ibu karena itu negeri itu tertua iya iya adremot semua orang Arab Arab Saudi awalnya dari situ terus tersebar tersebar ya bahkan ya itu keturunan nabi dari sana jadi orang kan sering ngenyanyain Yaman apalagi belakangan ya pas ke Pak Anies belakang mereka selalu bilang kata oh yang Habib aja gini ini cuma orang Yaman mereka sering bilang apa Yaman gitu apa onta Yaman apa gitu sok-sokan bla 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 ternyata semua berasal semua dari sana ya Saudi Mekah itu kan ketika nabi Ibrahim kesana kan nabi Ibrahim dari Yaman baru dia kesana terus kepat mujizat itu iya iya jadi kalau kita dengerin banyak sirah-sirah nabi yang ke Arab ya ke bagian-bagian Arab dan kota-kota Mekah apa itu kan awalnya selalu denger tuh kayak mereka berlari-lari di gurun jadi bentuknya tuh belum perkampungan belum perkotaan kalau dengerin baik-baik ya jadi kalau jadi yang Theo bilang tuh dan akhirnya kita burung ya waktu Theo bilang iya iya betul lagi iya kan awalnya dari situ terus nyebar lah ke negara-negara timur tengah yang lain karena kenapa jadi ya karena Ibrahim terus sumber air di situ iya kan pasti zaman dulu Arab kan kayak gitu kalau ada sumber air pasti jadi kota iya perkampungan terus baik-baik oke itu menarik dan apa dua hal yang tadi Theo bilang tuh cukup bikin Betang dan bagus oke aduh jadi pingin bahas itu lagi tapi waktu sepanjang Theo harus saya harus open mic ya teman-teman oke terima kasih nanti Kak Tung bakal ngulik-ngulik nanti Kak Tung bakal bahas-bahas lagi Betta masih banyak hal yang Betta pingin ngulik dan sebagian macam yang mungkin mungkin Betta nanti soalnya Betta teman podcast Papin lagi sibuk oh ya nah Tung-tung itu sering ada di fase-fase mungkin udah umur juga ya sering obrolin tentang hal yang kayak gitu-gitu jadi kalau punya teman yang pengalaman pernah kesana jadi lebih enak aja obrolannya ada konteksnya ada konteksnya lebih relate ya ya lebih relate daripada daripada dengerin itu teman-teman organisasi yang mempertanyakan ketuhanan dan sebagai macam sholat lima waktu aja masih bolong-bolong bang sah hah oke nanti katong sambul di park 2 lagi Teo harus open mic yang pasti insyaallah ya insyaallah kalau katong habis upload teman-teman boleh deh mau nitip pertanyaan atau apa silahkan komen-komen dan sebagian macam jangan disesalah saya ini bukan ustad oh iya Teo nanti mungkin nanti mungkin ya kedepannya mungkin kalau ada hal-hal menarik tentang kita sih bilang tentang agama sih tapi hal-hal tentang berbau timur tengah atau ya tentang hal yang kita pingin tanyakan kita boleh ngajak ngobrol-ngobrol ya enak aja enak aja maksudnya setidaknya Teo punya basicnya lebih banyak dari beta jadi ada hal yang kita pingin tau-tau juga oke sampai jumpa di di part 2 ketemu bakal ngobrol-ngobrol juga oke sampai jumpa salam